Teman-teman seangkatan saya, ada yang berangkat ke Pondok, ada yang melanjutkan ke SMP. Nah, tinggal saya karena orang tua tidak mampu, sehingga akhirnya saya membantu orang tua bertani. Maduranya Nguanembi lah ya, saya menganggur itu setelah lulus SD sekitar 4 tahun. Saya mulai dari Sanabia sampai ke S3 itu beasiswa terus. Ini mungkin menjadi mewakili sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan warga Madura. Mau dibawa kemana dan targetnya seperti apa untuk Universitas Trono Jaya Madura 4 tahun ke depan ini Pak? Ikatan alumni UTM, deklarasi, sepenting apa sih IKUTM ini dibentuk? Peran alumni ini sepenting apa sih untuk satu Universitas? Apa pesan yang penting untuk didengarkan mahasiswa UTM? Saudara, selamat datang di 0% Podcast bersama saya Petrus Bangkit. Dan pada kesempatan kali ini, 0% Podcast mengundang spesial Rektor Universitas Trono Jaya Madura. Beliau adalah Dr. Safi SHMH untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang mungkin ini dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan tentunya dari masyarakat dan warga pangkalan Madura pada umumnya. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bedris dan selamat suri kepada pemeriksa ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Ini perupakan sebuah kehormatan bagi saya Pak Rektor berkenan untuk ngobrol di 0% Podcast. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Saya juga terima kasih ini diundang ya. Walaupun sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Cuma karena kebetulan agak susah masih mengatur waktu ya. Biasa di awal-awal itu kan memang harus penataan internal dulu. Nah tadi dihubungi lagi dan kebetulan saya posisi di Surabaya. Jadi menghadiri acara silaturahmi dengan Ketua Umum PPNU selesainya di luar jadwal. Jadwalnya kan selesai jam 2. Ternyata sebelum jam 2 sudah selesai akhirnya oh berarti masih notuti untuk mampir. Alhamdulillah. Menuhi undangan yang luar biasa dari Mas Bedris. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Di sini saya ingin tahu lebih dalam dan mendasar lagi tentang bagaimana dulu ceritanya awal mula menata karir di dunia pendidikan. Ya baik Mas Bedris. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak enak itu ya menceritakan tentang diri sendiri begitu ya. Karena ya khawatir takut dinilai mengada-ada lah macam-macam begitu ya. Tapi karena demi menghormati pertanyaan Mas Bedris ini. Karena sebelumnya begini Pak Rektor, ada beberapa dari teman-teman ini yang menyampaikan ke saya bahwa Pak Rektor ini memang terlahir dari keluarga yang kurang berkecukupan. Apakah betul demikian? Ya kalau dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya, khususnya di kampung saya, ya seperti itu. Seperti itu Mas Bedris ya. Dan itu bisa dilihat pada saat saya lulus SD menurut Mas Bedris. Teman-teman seangkatan saya ada yang berangkat ke Pondok, ada yang melanjutkan ke SMP. Nah tinggal saya yang tidak bisa berangkat ke Pondok dan tidak bisa melanjutkan ke SMP. Karena orang tua tidak mampu membiayai untuk ke Pondok maupun ke SMP itu. Karena saat itu kan belum ada kebijakan wajah Dignas yang 9 tahun ya. Artinya pada saat itu kan SMP berbayar. Apalagi ke Pondok ya. Yang memang di luar program pemerintah. Sehingga akhirnya ya saya membantu orang tua bertani. Maduranya Nguanembi lah ya. Nguanembi. Nguanembi ya. Melihara gambing ya. Melihara gambing. Apa ya bertani dan lain-lain lah. Dan itu pengangguran apa saya menganggur itu setelah lulus SD sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Setelah lulus SD. Setelah lulus SD ya. Karena terhambat karena biaya. Biaya. Dan selama 4 tahun itu diisi dengan. Yang bantu orang tua itu. Mengembala kambing. Yang kembala kambing, bertani, macem-macem lah yang bisa dibantukan ke orang tua begitu. Ya bisa dibayangkan lah bagaimana kondisi ekonomi orang tua saya saat itu. Ke SMP saja, ke Pondok saja nggak mampu membiayai itu. Kan bisa dibayangkan gitu. Ya itulah keadaan ekonomi keluarga orang tua saya saat itu. Tapi ya tentu apapun keadaannya, apapun kondusinya kan tetap harus kita bersyukur. Oke. Ya itulah proses hidup yang harus saya jalani kan begitu. Kemudian setelah 4 tahun tersebut, ada titik awal untuk bisa melanjutkan pendidikan itu. Bagaimana ceritanya? Nah jadi di tahun ke-2 menganggur itu, guru ngaji saya itu menyuruh seluruh santrinya, santri langgar ya. Karena guru ngaji itu ditarik, ngajak di salah satu madrasah. Ya di kampung saya juga. Ya madrasah Tabiatul Khoyir namanya. Tapi itu madrasah, bukan madrasah formal ya. Tapi madrasah non-formal ya. Jadi masuk suri, tidak terdaftar di Kemenak. Itu seluruh murid langgar, seluruh santri langgarnya itu suruh ikut sekolah. Karena guru ngaji saya, guru di langgar saya itu, di musolat saya itu ditarik ngajak di situ. Jadi ikut gitu lah. Suri harinya tapi itu habis hasar gitu. Jadi ikut-ikutan gitu. Ya sekedar ikut-ikutan lah. Kalau paginya ya bantu orang tua, sorenya ke madrasah. Nah di tahun ke-3 menganggur itu, Mas Betrus, ada salah satu petuah dari guru madrasah itu yang masuk ke hati saya. Bersamaan dengan Hidayah lah begitu. Yang pada intinya memotivasi harus sekolah lagi. Harus sekolah lagi. Harus sekolah, harus bangkit lah. Harus sekolah lagi atau ke mundok gitu. Nah itu terus apa ya, menjadi pemikiran saya. Dan perlahan-lahan saya mulai sadar bahwa saya nggak boleh seperti ini terus gitu. Saya harus bangkit untuk ya apa namanya ya, mengangkat ekonomi keluarga, mengangkat derajat keluarga gitu. Nah akhirnya saya di tahun ke-4 itu mulai menabung. Mulai menabung. Jadi saya mulai nguli tani. Jadi yang sebelumnya hanya bantu orang tua. Nah itu kemudian saya mulai bekerja ke orang. Nguli tani. Sebentar Pak Sampai. Dan itu berlangsung dalam proses 4 tahun ya? Enggak, itu tahun ke-4. Oh tahun ke-4. Setelah muncul, ya taruhlah dapat Hidayah tadi ya, dari perantara guru saya di madrasah. Muncul semangat kemudian saya harus bangkit. Saya tidak boleh seperti ini terus gitu. Nah kemudian saya mulai menabung. Ya saya mulai nguli ke orang begitu. Buruh tani ya. Buruh tani ya. Jadi tembakau, macam-macam lah. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan gitu. Nah itu hasilnya saya tabung. Dan kemudian juga ada nenek saya itu. Ya dimasuk pengangguran yang tahun ke-4. Itu ngasih anak kambing ke saya. Nenek saya. Anak kambing. Anak kambing. Untuk dirawat dan dimesangkan. Iya untuk dirayat. Ya ceng. Obu bau bau. Bau mundiki atas sekolah. Iya obu ya jual. Karena yang saya bau bau dana sekolah. Dari anak kambing tersebut. Iya jadi saya masih ingat betul aku 80 ribu saat itu. Saya jual sekitar 1 tahun. Kemudian saya jual untuk modal sekolah. Saya gabung dengan tabungan saya. Untuk daftar ke Sanawiyah. Saya kalau ke SP tidak berani. Karena sudah nunggu 4 tahun ya. Karena kalau SP negeri kan relatif. Anulah seleksi administrasinya kan. Sehingga saya daftar ke Sanawiyah. Di salah satu pondok pesantren. Di Kecamatan Bluto juga. Jadi seperti itu ceritanya. Dan Alhamdulillah hasil tabungan itu. Mencukupi untuk biaya pendaftaran. Ya termasuk kebutuhan untuk beli seragam. Ya seragam yang penting bisa dipakai saja lah. Termasuk dari tadi hasil jual kambing tersebut. Iya jadi hasil jual kambing. Kurang lebih 80 ribu saat itu ya. Itu tahun 90an ya. Seandainya tidak ditambahin dengan hasil penjualan kambing Pak. Tidak cukup. Tidak cukup ya. Hasil muli itu tidak cukup. Iya karena hasil muli saat itu paling ya. Ongkosnya 2 ribu. Kemudian mungkin 5 ribu. Termasuk itu loh apa. Kalau orang mau nanam tembakau. Itu kan nanam bibitnya dulu ya. Iya betul. Nanam bibitnya. Nah saya juga anu bibit itu. Jadi cari tanah. Di sebelah tanahnya orang tua yang dipakai. Nah itu saya buat bibit tembakau itu. Nah itu anunya dijual. Itu ditabung itu. Dan alhamdulillah akhirnya masuk di pengangguran kelima. Akhirnya tidak nganggur di tahun kelima. Karena sudah diterima di salah satu madrasah sanawiyah yang ada di bawah naungan pondok pesantren atau fikiah. Berkat hasil nabung, guru tani dan juga penjualan anak kambing. Anak kambing tersebut. Oke baik. Dan sekarang alhamdulillah diberikan amanah begitu Pak Doktor untuk memimpin UTM hingga 4 tahun ke depan. Itu tidak pernah kebayang. Dan tidak pernah jadi cita-cita itu. Tidak pernah jadi cita-cita. Tidak pernah jadi cita-cita. Mungkin ini dapat mewakili pertanyaan sejumlah teman-teman masyarakat warga Madura. Selama 4 tahun ke depan ini, apa target Doktor Saffi ingin membawa UTM seperti apa dan bagaimana? Ya baik. Mungkin sebelum itu biar agak nyambung dengan yang tadi Mas Petrus ya. Nah setelah masuk di Sanawiyah sampai kemudian ke perguruan tinggi, itu alhamdulillah selalu saja ada jalan Mas Petrus. Dan saya mulai dari Sanawiyah sampai ke S3 itu biaya siswa terus. Dari Sanawiyah sampai S3 biaya siswa terus? Jadi setelah saya masuk Sanawiyah, kan masih biaya sendiri ya daftar awal. Nah itu kan masih semesteran waktu itu, Sanawiyah itu semester 1 di pondok saya itu, di lembaga saya itu kan ada per-rankingan. Jadi ranking 1 tiap kelas, itu kemudian dari tiap ranking 1 itu nilai tertinggi ditetapkan sebagai bintang pelajar. Nah bintang pelajar itu dapat biaya siswa dari ASA. Nah saya di kelas 1 mau beranjak ke semester 2, nah itu sudah dapat biaya siswa karena bintang pelajar itu. Ya saya sebenarnya tidak yakin kalau saya pinter, tapi lebih pada ini cara Tuhan membiayai saya. Cara Tuhan membiayai saya, jadi saya di, ya mungkin dibantu sehingga saya bisa menjadi bintang pelajar. Dan akhirnya saya dapat biaya siswa, sehingga studi saya bisa menjadi lebih lancar. Kemudian lanjut ke Alia, ya Alhamdulillah biaya siswa lagi. Biasiswa lagi, karena bintang pelajar lagi. Bintang pelajar, lagi-lagi saya tidak yakin kalau saya pinter sebenarnya. Tapi lebih itu pada cara Tuhan membiayai saya. Ya kan, kan Tuhan kuasa lah untuk menentukan cara terbaik bagaimana membantu hambanya kan begitu ya. Tapi kan kalau gak minta, gak mungkin jadi minta pelajar kan Pak. Ya itu tadi, jadi itu cara Tuhan membantu saya, membiayai saya begitu. Akhirnya saya dibantu memudahkan untuk menguasai pelajaran, menjawab soal-soal kan seperti itu. Termasuk sampai ke kuliah, saya waktu sudah lulus SMA, menurut saya, saya sudah luar biasa. Karena teman seangkatan saya yang dulu berangkat ke Bondo, berangkat ke SMP, itu rata-rata banyak berhenti hanya di SMP. Tidak lanjut SMA. Tidak lanjut ke SMA. Ada beberapa yang ke SMA itu. Nah, sedangkan saya nganggur 4 tahun, mana sampai lulus ke SMA, itu kan sudah luar biasa. Dan saya gak berani bermimpi saya kuliah, karena saya tahu biaya kuliah itu tinggi, dari mana saya dapat biaya. Sedangkan kondisi orang tua saya, ya masih seperti waktu saya nganggur itu. Ketika kuliah, dapat biaya siswa juga. Nah, ceritanya, saya itu habis lulus Aliyah, kan di Bondo ya. Itu kan ada pengabdian satu tahun. Nah, saya oleh Pak Kiai, oleh kepala sekolah, saya ngabdi di Aliyah sendiri. Saya bantu-bantu di Aliyah. Dan kebetulan saya kan juga di Bondo Hadam, mas. Ya, jadi saya, istilahnya ngabulah ya. Ngabulah. Saya mundoknya itu kan diminta Pak Kiai. Jadi karena saya bintang pelajar itu, ya. Nah, di kelas 2, saya bintang pelajar lagi, begitu. Itu, akhirnya jadi buah bibir, sampai ke Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai datang ke rumah, izin ke orang tua, minta saya suruh mundok. Gitu. Awalnya, gak diizinkan sama orang tua, karena ya istilahnya takut nisbah. Takut tidak sama dengan teman-temannya. Nah, begitu lho. Tapi sampai dua kali itu Pak Kiai, dan akhirnya diizinkan oleh orang tua, saya mundok, dan ditempatkan di Delem. Ya, istilahnya Hadam itu. Ngabulah. Ditempatkan khusus untuk kamar kebulahan. Betul. Jadi selain sambil belajar, ngaji, sekolah, itu juga bantu-bantu kebutuhan di Delem lah ya. Ya, bersih-bersih, nyoki, macam-macam lah. Ngisi air, macam-macam gitu. Nah, kemudian, habisannya saya ngabdi. Nah, di tengah masa pengabdian, kurang lebih tujuh bulan, saya pamit ke Pak Kiai untuk kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Nah, pilihannya ke Pahri, ke diri. Saya ingin bagaimana kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris saya dalam berkomunikasi itu bagus lah. Tapi gitu, kalau kemampuan kita biar saat itu, Alhamdulillah, sudah cukup bisa lah untuk membaca kitab kuning begitu, Mas, ya. Ternyata di masa pengabdian saya, di masa kursus saya, saya kan ngambil program speaking tiga bulan ya. Di? Di Pari. Di Pari, ya. Nah, saya baru dapat dua bulan di Bungi Pondok. Di Bungi Pondok, suruh balik, ya. Karena tenaganya dibutuhkan. Dan kan saya memang masih masa pengabdian, ya. Betul. Dibutuhkan untuk persiapan eptanas. Waktu itu masih eptanas namanya. Nah, akhirnya saya pulang. Karena, ya ini kan, karena saya masih ada ikatan pengabdian itu. Apalagi saya memang didelum begitu, ya. Akhirnya saya balik ke Pondok. Ini sampai ke Pondok itu, yang katanya dibutuhkan menyiapkan eptanas. Ini itu bersamaan dengan ada utusan Unibang saat itu. Ah. Iya. Ini nih. Jadi ada utusan Unibang, minta ke Pak Kiai, ke Kepala MA juga, untuk mengutus lulusan MA yang berprestasi, diikutkan jalur kolaborasi Pondok Pesantren. Jadi biasiswa kolaborasi Pondok Pesantren. Di Unibang. Di Unibang. Masih Unibang, Pak Pak. Masih Unibang. Tahun 97, ya. Edi Lalah, kemudian Pak Kiai, Kepala Sekolah juga, itu nunjuk saya. Jadi nunjuk empat orang, salah satunya saya. Ya, untuk diberangkatkan, ya. Betul. Jadi saya yang disuruh pulang untuk bantu eptanas, ternyata kemudian diutus untuk ikut seleksi biasiswa kolaborasi Pondok Pesantren. Dan Alhamdulillah diterima. Sehingga yang awalnya tidak berani bermimpi untuk kuliah, jadi kuliah. Jadi kuliah. Jadi kuliah. Jadi betul seperti apa yang disampaikan, bahwa saya tidak merasa terlalu pintar nih. Iya. Tapi ini semua adalah campur tangan bagaimana kehendak Tuhan. Betul. Kemudian sekarang, Alhamdulillah. Nah, termasuk ke rektor ini. Termasuk ke rektor ini. Iya, saya tidak pernah bermimpi ya. Tidak pernah berangan-angan atau berpikir. Iya, karena prinsip saya itu, ya hidup mengalir saja sesuai takdir Tuhan ya. Yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin, sesuai dengan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saya juga tidak nyangka, tiba-tiba kemudian kok bisa jadi rektor. Iya, oke baik. Berbicara terkait dengan rektor dan juga Universitas Turdojoyo Madura dalam 4 tahun ke depan periode jabatan ini, ini mungkin menjadi mewakili sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan warga Madura. Mau dibawa ke mana dan targetnya seperti apa, untuk Universitas Turdojoyo Madura 4 tahun ke depan ini, Pak? Iya, terima kasih, Mas Badrus. Saya, apa ya, sebagai alumni dari Unibank yang sekarang sudah menjadi UTM, saat ini dipercaya menjadi rektor, ya walaupun sebelumnya tidak ada cita-cita ke sana begitu ya, tentu punya tanggung jawab untuk tidak memutus amal baik dari para pemimpin-pemimpin terdahulu, Mas Badruso. Ya, kalau dihitung dari UTM, saya ini kan rektor keempat. Ya, yang pertama Pak Ishan Samaun, yang kedua Pak Arifin, yang ketiga Pak Sarif, kemudian yang keempat saya. Nah, saya tidak ingin memutus amal baik yang sudah mereka lakukan untuk UTM, saya punya kewajiban untuk menjaga itu. Makanya prinsip saya itu adalah, Al-Muhafadah Bil-Qudimi Soleh Wal-Akduh Bil-Jadidil Aslah. Jadi saya berkewajiban untuk tetap menjaga apa yang para pemimpin terdahulu sudah lakukan untuk UTM, sepanjang apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan itu masih masuk dalam kategori Soleh ya. Artinya, masih sesuai dengan kebutuhan konteks kekinian, masih sesuai dengan regulasi yang ada saat ini. Oke, selain menjaga tersebut, otomatis kan ada target-target tertentu? Ya, itu tadi, Wal-Akduh Bil-Jadidil Aslah itu. Ya, jadi selain saya punya kewajiban untuk menjaga, saya juga punya kewajiban untuk, apa namanya, melakukan kebijakan-kebijakan baru yang itu dipandang lebih baik dari yang sebelumnya. Disesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Betul, betul, ya. Makanya dalam konsep visi-misi saya dalam penyalonan rektor kemarin, yang sudah saya sampaikan di hadapan Civitas Akademik UTM, termasuk di hadapan para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Apa namanya, yang saya ingin targetkan UTM itu, yang ingin saya wujudkan UTM itu adalah mendorong dan mewujudkan UTM itu sebagai bagian dari kampus kelas dunia atau kelas universiti, tapi tetap dengan berbasis kepada nilai-nilai Ahlakul Karimah, ya, berbasis pada Pancasila, ya, dengan, apa namanya, berbasis pada potensi lokal. Berbasis potensi lokal. Betul. Ini boleh digambarkan sedikit, Pak, rektor. Ya, jadi kegiatan tridharma kita, karena perguruan tinggi kan punya kewajiban melaksanakan tridharma, ya. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, jadi kegiatan penelitian dan pengabdian kita, itu kita fokuskan kepada potensi lokal yang ada. Baik potensi itu yang bernilai komoditas ekonomi, maupun potensi yang berupa nilai-nilai sejarah sosial budaya Madura, begitu. Jadi riset dan pengabdian yang kita lakukan, kita fokuskan ke sana, ya. Kita fokuskan ke sana. Nah, hasil riset dan pengabdian itu, kita dorong untuk kita publikasikan ke jurnal-jurnal internasional. Kalau yang bisa dilirisasi bernilai komoditas ekonomi, kita dorong untuk diproduksi, bekerjasama dengan pihak-pihak swasta, begitu ya, perusahaan swasta. Sehingga dengan potensi lokal yang kita miliki, kita bisa go internasional. Jadi tetap menjaga potensi lokal yang dimiliki, kemudian dikembangkan. Betul, ya. Nah, kebetulan, apa namanya, orientasi, ya, orientasi kita dalam mengembangkan perguruan tinggi berbasis potensi lokal, itu sesuai dengan arus dunia saat ini. Ya, khususnya terkait dengan jurnal-jurnal internasional berreputasi, itu lebih mengedepankan tulisan-tulisan, atau artikel-artikel yang akan dimuat, itu adalah artikel-artikel yang berbasis pada hasil riset potensi lokal. Potensi lokal. Iya, lokal wisdom lah. Ya, potensi lokal dan lokal wisdom, begitu. Nah, makanya kita ingin UTM ini benar-benar menjadi solusi bagi Madura khususnya, ya. Ya, syukur-syukur juga bisa menjadi solusi terhadap bangsa dan negara dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi, kita berkonstribusi menyelesaikan problem-problem lokal, problem-problem nasional, yang benefitnya kampus kita itu bisa terangkat menjadi bagian dari bootclass universiti. Jadi, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian, potensi-potensi lokal ini bisa lebih terangkat lagi. Betul, iya. Oke. Jadi, sekarang jurnal-jurnal internasional itu tertariknya ke artikel-artikel yang mengangkat isu-isu lokal. Oke. Yang berkaitan dengan potensi lokal, yang berkaitan dengan kearifan lokal. Sehingga potensi-potensi lokal yang selama ini belum terangkat, begitu ya Pak. Ini bisa terangkat dan kemudian bisa lebih baik ke depan. Betul, iya. Dan baru-baru ini, IKA, Ikatan Alumni UTM, Deklarasi. Betul, iya. Kalau boleh memberikan satu penjelasan, sepenting apa sih IKA UTM ini dibentuk? Peran alumni ini sepenting apa sih untuk satu universitas dalam hal ini, untuk Universitas Turunai Jawa Madura, Pak? Ya, penting sekali itu, Mas Maduro. Ya, penting sekali. Ya, apalagi sekarang kementerian itu kan menetapkan IKU, ya. Indikator kinerja utama yang harus menjadi, apa ya, sasaran ya, atau tujuan dari setiap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Nah, IKU pertama, dan itu meliputi IKU-IKU yang lain, itu adalah lulusan yang bereputasi. Ya, jadi lulusan bereputasi. Jadi, keberhasilan perguruan tinggi itu dilihatnya dari lulusannya. Ya, dari lulusannya. Jadi, sejauh mana lulusannya itu mampu menjawab tantangan zaman, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu menjawab kebutuhan industri, dan lain semacamnya. Nah, maka dari situlah diukur kualitas perguruan tinggi itu. Nah, makanya antara perguruan tinggi dengan lulusan, itu harus terus nyambung komunikasi itu. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Karena alumni itu adalah wajahnya perguruan tinggi. Alumni adalah wajahnya perguruan. Adalah wajahnya perguruan tinggi. Jadi, masyarakat melihat kampus itu, ya termasuk UTM, dia kan dari alumni-alumninya. Nah, kalau alumni-alumninya bagus, menurut masyarakat, maka pasti penilaian masyarakat ke UTM itu, ya bagus, kan begitu. Tapi kalau alumni-alumninya malah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak kuliah, apalagi kemudian jadi penyakit masyarakat, maka pasti anggapannya kampus juga seperti itu. Nah, disitulah urgensinya dibuatnya wadah alumni itu. Seandainya nih, Pak Rektor, satu kampus, satu universitas, ini maju, alumni-alumninya jadi orang hebat-hebat semua. Reputasi dan prestasinya juga bagus. Akan tetapi, ikatan alumni-nya tidak dibentuk. Ini pengaruh apa yang akan terjadi terhadap universitas tersebut? Ya, itu tadi, apa, tentu komunikasi relatif tidak lancar, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, jadi kita itu kan setiap tahun selalu dibutuhkan istilahnya kan tracer study. Ya, jadi, apa namanya, melacak keberadaan lulusan. Dia bekerja di mana, terus dia kiprahnya seperti apa. Nah, itu untuk kebutuhan ikut tadi itu. Nah, kalau kita punya wadah alumni, itu kan menjadi lebih gampang. Untuk mahasiswa setelah lulus. Iya, jadi kita bisa bekerja sama dengan wadah alumni itu, ya, untuk melakukan tracer study. Jadi, semakin alumni ini kuat, semakin bagus juga terhadap universitas dan juga terhadap bagaimana nanti mahasiswa setelah lulus. Iya, betul. Dan semua kampus menyadari itu. Khususnya kampus-kampus besar, ya. Dan bahkan, hampir semua kampus besar sekarang itu, memberikan ketua ikannya itu ke mereka yang sedang memangku jabatan publik. Kan ya, coba bayangkan. Misalnya, UKM. Itu kan ketua ikannya Ganjar. Ya, Pak Ganjar. Uner. Ketua ikannya Bukho FIFA. Ya. Uner. Ketua ikannya Pak Sirmaji. Dan beberapa kampus yang lain, itu rata-rata memberikan kepercayaan ikannya itu kepada alumni-nya yang sedang memangku jabatan publik. Harapannya apa? Agar kampus juga ikut tergeret dengan posisi pejabat publiknya itu. Kan begitu. Oke. Walaupun bukan berarti kemudian kampus terpengaruh dengan, apa namanya, ya, dinamika permainan politik. Tidak kesitu konteksnya. Harus ada batasan, ya, Pak Rektor. Oke. Luar biasa sekali. Dan terakhir, Pak Rektor, apa pesan yang penting untuk didengarkan mahasiswa UTM? Ya. Yang pertama, tentu, jangan pernah patah semangat karena kendala ekonomi. Ya. Jadi, kalau kalian misalnya kemudian sulit bayar SPP, sulit uang jajan, dan lain-lain, lihatlah saya begitu, ya. Lihatlah saya. Matang-matang malam malam. Betul, ya. Yang saya yakin dulu lebih susah dari kalian. Saya waktu kuliah, Mas Badrus, itu hidup saya itu nomaden. Iya. Seperti manusia prasejarah. Di mana ada tempat gratisan, di situ saya hidup, gitu. Berpindah-pindah ya, Pak. Berpindah-pindah di mana ada tempat gratisan, di situ saya hidup. Jadi, dari masjid ke masjid saya pindah. Terus ada tempat, apa, yang tidak ditempati, yang nggak usah bayar. Apalagi, mudah disiapin maaf kalau saya tinggal di situ. Oh, ya. Ya, karena memang, nggak punya biaya hidup. Orang, biasiswa saya saat itu, itu kan hanya untuk meng-cover SPP. Tidak ada living cost-nya. Beda dengan keep kuliah sekarang. Ya, yang bidik misi itu. Kalau itu kan meng-cover living cost. Waktu itu, kolaborasi pondo itu nggak ada. Jadi, hanya SPP saja. SPP saja. Biaya hidup, saya harus kerja keras sendiri. Akhirnya nomaden ya. Iya, nomaden itu. Nomaden makanya tetap semangat. Yang kedua, jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk melakukan apapun yang kalian yakini benar. Ya, karena semangat dan berani untuk melakukan itu, itu kunci sukses itu. Kunci kita bisa merubah diri kita. Kalau kita udah tidak punya semangat, kita tidak punya keberanian, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang merubah kondisi kita lebih baik dari kondisi sekarang. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa sekali. Teman-teman, subscriber setia dan viewers dari 0% Podcast. Dapat saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Shafi SHMH, Rektor Universitas Trono Jaya Madura. Bahwa siapapun kita, dari manapun asalnya, dengan segala keterbatasan apapun, kita semua memiliki hak yang sama untuk sukses. Tuh. Intinya, tadi disampaikan, jangan pernah takut untuk melakukan apa yang kalian yakini benar. Perjuangkan itu terus-menerus hingga keberhasilan dapat kita genggap. Terima kasih semuanya. Semoga ini dapat bermanfaat dan penginspirasi kepada seluruh warga Madura, terutama kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa di Universitas Trono Jaya Madura. Saya bertersebakit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih.